Menjelang akhir Maret 2023, Panitia Pemungutan Suara PPS KPU Kabupaten Belitung mulai melakukan pleno hasil rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran. Kemudian hasil pleno tersebut akan disampaikan kembali kepada Panitia Pemilihan Kejamatan PPK untuk ditetapkan dan disampaikan ke KPU Kabupaten Belitung. Rekapitulasi tersebut merupakan lanjutan dari proses coklit yang dilakukan Pantarlih beberapa waktu lalu. Informasi terkait berita ini lebih lengkapnya akan dilaporkan reporter POS Belitung Rekan Dedy Suhindar. Silakan laporan Anda, Rekan Dedy Suhindar. Ya baik Yusina dan Tribuners bisa kami sampaikan bahwa seluruh jajaran PPS di lingkup KPU Kabupaten Belitung sudah melakukan pleno dari hasil rekapitulasi daftar pemilih yang dilakukan proses coklit oleh petugas Pantarlih beberapa waktu lalu. Berdasarkan informasi yang kami terima dari PPK Kecamatan Tanjung Pandan bahwa proses rapor pleno yang digelar oleh PPS tersebut, mereka itu teknisnya merapikan data yang dilakukan oleh Pantarlih namun dibagi per TPS. Jadi masing-masing PPS di setiap daftar kelurahan mulai mencatat daftar pemilih yang dilakukan oleh Pantarlih namun per TPS masing-masing. Dari hasil proses tersebut nantinya akan disampaikan secara berjenjang mulai dari tingkat PPK yang berdasarkan jadwal itu dimulai pada tanggal 1 sampai 2 April ini. Kemudian hasil peleno dari tingkat PPK akan disampaikan kembali kepada KPU Kabupaten Belitung untuk melanjutkan secara berjenjang hingga ke KPU RI. Berdasarkan informasi, data tersebut juga nanti akan kembali dimutahirkan atau menjadi DPSHP atau data hasil perbaikan sementara dan kemudian terus berlanjut hingga ditetapkan oleh KPU RI menjadi daftar pemilih tetap atau DPT. Oleh sebab itu prosesnya sebenarnya masih panjang sehingga dari PPK sendiri menghimbau kepada masyarakat yang memang belum termasuk dalam daftar pemilih sementara ini bisa segera melihat pengumuman yang mulai dilakukan oleh PPS agar mereka kembali terdata di proses perbaikan nantinya. Demikian istilah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih telah menonton!